Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Fala Beli Udah Nah di video kali ini saya punya informasi lawan pekerjaan Untuk kalian dengan pendidikan minimal SMA Bahkan D3 atau mungkin kalian yang lulusan sarjana Lawan pekerjaan kali ini datang dari Bank Muhammad Dan untuk penempatannya ada di berbagai macam daerah Seperti apa informasi lebih lengkapnya Sebelum saya sampaikan hal tersebut Ada baiknya buat kalian yang belum subscribe selesai ini Silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu Jangan lupa pulang untuk kalian nyalakan loncengnya Biar kalian selalu menampakkan notifikasi terabit dari channel youtube selesai ini Jangan lupa pulang untuk kalian like dan share Biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian Tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain yang butuhkan sama sekretar kalian Oke teman-teman informasi lawan pekerjaan dari Bank Muhammad ini Nantinya akan ada 3 posisi yang tersedia Yang pastinya buat kalian yang lulusan SMA pun juga bisa mendaftar di Bank Muhammad ini Oke untuk informasi atau perseratan dari lawan pekerjaan yang pertama Di Bank Muhammad ini adalah sebagai mulia teller Yang nantinya akan ditempatkan di Cerebon dan juga Banjarmasin Kriterianya untuk menjadi mulia teller ini Yaitu adalah pria maupun wanita dengan usia maksimal 25 tahun Berpenampilan menarik Pendidikan SMA ataupun SMK ataupun sederajat atau maksimal D3 Jadi malah ini maksimal saja D3 Jadi buat teman-teman SMA, SMK, sederajat juga sangat punya kesempatan untuk mendaftar di sini Memiliki tinggi badan pria minimal 160 cm dan wanita 155 cm Memiliki skill service oriented yang tinggi Dan juga penempatan kerja di Cerebon dan juga Banjarmasin Jadi buat teman-teman yang berada di daerah sekitarnya bisa mendaftar di sini Dan untuk paling lambat Posisi ini adalah 31 Maret 2021 Jadi masih ada waktu untuk kalian mencoba Mendaftar di lawan pekerjaan Bang Muhammad atau posisi mulai teller ini Lalu untuk posisi yang kedua yaitu Customer Service Development Program Dengan keteria pria maupun wanita Usia maksimal 25 tahun Sama berponan-ponan menarik Pendidikan minimal D3 ataupun S1 Jika tadi bisa diikuti oleh teman-teman dari SMA atau SMK atau sederajat Untuk posisi ini pendidikan minimalnya D3 ataupun S1 Tinggi badan pria minimal 160 cm dan wanita 155 cm Memiliki skill service oriented yang tinggi Terbuka untuk lulusan baru Jadi teman-teman fresh credit silahkan untuk mencoba pendaftar di sini Diutamakan memiliki pengalaman sebagai customer service di perbankan Penempatannya nanti yaitu di Bogor, Depok, dan Pasar, Jakarta, Atamatraman, Bekasi, di Kelimalang, Palangkarya, di Sampit, dan juga Kediri yaitu di Blitar Matasahnya pendaftaran untuk posisi ini adalah Sampai 31 Maret 2021 Sama dengan posisi yang sebelumnya Oke untuk posisi yang ketiga atau posisi yang terakhir dari lawan Pak Muhammad ini Yaitu sebagai Muhammad Associate Program Dato Digital Bankers Dimana kriteria yang dibutuhkan untuk posisi ini yaitu S1 Usia maksimal 25 tahun ataupun S2 dengan usia maksimal 27 tahun Memiliki IPK minimal 2-75 untuk gelar S1 dan IPK minimal 3 untuk gelar S2 Diutamakan dari jurusan teknologi informasi, sistem informasi, ilmu komputer, teknik industri, teknik multimedia, desain komunikasi visual, matematika, statistika, pemasaran digital, dan manajemen informasi Minimum skor TOEFL 500 atau IELTS 6 dan TWIC 550 Jadi salah satu aja ya Antara TOEFL, IELTS, atau TWIC Bukan perlu tiga-tiganya Tapi salah satunya juga boleh Memiliki integritas tinggi, sikap positif, perpikiran terbuka, keperibadian, dan kualitas kepemimpinan yang kuat Komunikasi yang baik, dan juga memiliki keterampilan analisis Hafiz Al-Quran sangat diragai Jadi buat teman-teman yang Hafiz Al-Quran sangat diragai untuk pendaftar di posisi ini Batas akhir pendaftaran lawan kerja ini sampai 9 April 2021 Jadi ini lebih panjang lagi batas akhirnya dibandingkan dua posisi sebelumnya Yang berakhir di 31 Maret 2021 Silahkan untuk mencoba pendaftar di sini Nah jika teman-teman memang berminat Untuk menyampaikan lambaran atau mengajukan lambaran ke Bang Muamalat Teman-teman bisa mengirimkan CV dan juga kelengkapan lainnya melalui email Recruitment at bangmuamalat.co.id Ingat Recruitment at bangmuamalat.co.id Nah apa aja yang dilapirkan Seperti biasa, seperti CV, surat lamaran kerja, dan juga beberapa sertifikat-sertifikat pendukung lainnya Yang teman-teman merasa ini akan mendukung penilaian HRD terhadap berkes lamaran yang teman-teman kirimkan Sebagai catatan lagi bahwa bangmuamalat tidak pernah memungut biaya apapun dalam proses rekrutment Jadi jika teman-teman nantinya mendapatkan email ataupun SMS yang menyuruh teman-teman untuk memilih salah satu travel Itu jangan dipercaya Walaupun itu mengataskan nama bangmuamalat Karena bangmuamalat sendiri dalam perakutan pegawainya tidak pernah memungut biaya 1% pun Oke, nah itu tadi informasi yang bisa saya sepaikan mengenai lawan pekerjaan dari bangmuamalat Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya Sebelum saya akhiri video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe selesai ini Silahkan untuk di-subscribe lebih dahulu Jangan lupa pula untuk dinyalakan loncengnya Biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel selesai ini Jangan lupa pula untuk di-like dan di-check Biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian saja Tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang butuhkan sama seperti kalian Saya Fala Bihuda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!